Rusia memasukkan nama Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, ke daftar orang yang dicari atas kejahatan. Sabtu 4 Mei 2024, Kementerian Dalam Negeri Rusia memasukkan Zelensky ke dalam daftar basis data berusaha dugaan penjahat yang dicari oleh tiap berwenang Rusia. Kementerian Dalam Negeri Rusia mengungkapkan Zelensky dicari berdasarkan pasal hukum pidana tanpa memberikan detail lebih lanjut. Belum ada komentar langsung dari pejabat Rusia mengenai alasan Zelensky dimasukkan ke dalam daftar tersebut. Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan keputusan itu menunjukkan bahwa Rusia telah putus asa. Keputusan tersebut menunjukkan keputus asaan mesin dan propaganda negara Rusia yang tak tahu harus memikirkan hal apa lagi yang bisa menarik perhatian, katanya dikutip di Reference 24. Rusia telah menargetkan Zelensky sejak awal penyerangan militer Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Zelensky mengatakan pada tahun lalu menyadari sekitarnya 5 atau 6 upaya pembunyahan terhadap dirinya yang telah digagalkan. Sehari setelah mengirim pasukan ke Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan pidato kepada negaranya di mana dirinya mendesak tentang Ukraina untuk menggulingkan Zelensky. Rusia telah memasukkan beberapa politisi asing dan tokoh masyarakat di dalam daftar orang yang dicari yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Komandan Angkatan Darat Ukraina, Oleksandr Pavliuk, mantan Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, juga muncul dalam basis data online tersebut. Pada Februari, Moskow mengatakan pihak yang mencari perdana Menteri Estonia kajak kalas atas apa yang dikatakan Kremlin sebagai penodaan memori sejarah. Hal itu atas tindakan Estonia yang menghancurkan monumen-monumen era Uni Soviet. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!